Renungan Harian Suara Alpha Omega, hari Sabtu, 15 Januari 2022, ulangan delapan ayat satu. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ketidaksetiaan bukanlah masalah yang hanya marak terjadi dewasa ini, tetapi sudah ada sejak pada masa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketidaksetiaan kepada Tuhan berdampak luas, dan menjadi cikal bakal ketidaksetiaan manusia kepada pasangan, pekerjaan, dan dalam aspek kehidupan lainnya. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas, dan tidak bisa diatur seperti hanya robot. Sehingga manusia harus memutuskan pilihannya antara setia atau tidak setia kepada Tuhan. Dimana setiap pilihan tersebut selalu ada konsekuensinya. Semua yang tertulis dalam kitab ulangan, memberikan pelajaran yang berharga untuk gereja masa kini. Dimana kesetiaan kepada Tuhan adalah hal mutlak yang tidak dapat ditawar. Setia kepada Tuhan tidak hanya berbicara setia datang beribadah setiap minggu, atau datang ke persekutuan-persekutuan. Tetapi lebih dari itu, melibatkan keputusan hati untuk setia sepenuhnya kepada perintah Tuhan yang sudah diajarkan. Semua perintah Tuhan berikan demi keselamatan umat manusia. Karena di luar Tuhan, manusia akan binasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia dalam pengiringan kami kepadamu. Karena kami tahu itulah keputusan terbaik yang harus kami ambil, demi keselamatan dan kebaikan kami. Mampukanlah kami untuk melakukan kehendakmu, sampai engkau datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.